Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Sang Sejati Nafas adalah pengatur sifat marah, takut, was-was, sedih, tenang dan bahagia Yang kesemuanya ada di dalam sudur, yaitu dada Coba perhatikanlah nafas pada saat kamu marah, takut, sedih, tenang dan bahagia Siapa yang bisa mengendalikan nafasnya, maka dia akan bisa mengendalikan nafsunya Dan zikir yang digabungkan dengan teknik pernafasan yang betul Atau disebut sebagai zikir nafas Pastinya akan dapat menjernihkan pikiran dan mendamaikan hati Imam Al-Ghazali Beliau mengatakan Zikir yang dilakukan dengan cara menahan nafas Akan mempercepat proses penyucian hati Membakar mazmumah Pernapasan yang betul Akan memaksimalkan penyerapan oksigen yang amat penting dalam kehidupan Dan kesehatan bagi kita Ilmu pengetahuan daripada zikir nafas ini Adalah dari penuturan rahasia Dari tiga orang waliullah Yakni Abah Guru Sekuput Habib Umar bin Hafiz Tarif Dan Syed Alwi Maliki Al-Hasani Mekah Menurut mereka Salawat adalah pengganti Syekh murabbi mursyid di akhir zaman Orang yang membaca salawat Hakikatnya langsung diajari oleh Rasulullah SAW Dan hakikatnya Allah sendiri yang akan mengajari dirimu Demikianlah Ujar daripada Abah Guru Sekumpul Beliau juga pernah mengajarkan teknik zikir nafas Yakni tarik nafas Membaca hu' Dan menghempuskan nafas Membaca Allah Semua dibunyikan di dalam hati Dan dua ulama lainnya Mereka juga mengatakan dengan redaksi yang hampir sama Bahwa salawat adalah pengganti guru Sedangkan Habib Umar dan Syekh Alwi Mereka menyatakan Bahwa salawat juga tidak perlu ijazah Dan tidak akan bisa disadap oleh jin maupun setan dan sejenisnya Dan pastinya Tetap akan diterima Walaupun si pembacanya sendiri Dalam keadaan Ria Sementara itu Menurut Habib Sarkov Bin Mahdi Bogor Kata beliau Zikir di dalam hati Satu kali dilakukan Maka itu bernilai miliaran daripada zikir-zikir biasa Karena satu kali zikir dengan suara hati Maka miliaran pembuluh darah ikut berzikir Demikian Kata Habib Sarkov Zikir di dalam hati Tidak mampu didengar oleh para malaikat Karena itulah Mereka tidak mampu untuk mencatat pahala daripada zikir hati tersebut Tetapi Allah sendiri yang langsung mengingat pahalanya Kemudian sifat Allah yang tidak perlu bernapas Bisa ditiru pada saat berzikir Hanya sejenak saja tidak bernapas Sampai sekuatnya dan sampai hitungan zikir tercapai Metode zikir yang digabungkan Dengan teknik pernafasan yang benar Atau disebut oleh ahli tasawuf Sebagai zikir nafas Tentunya akan memberikan kesan yang luar biasa hebatnya Makanya Zikir di dalam hati Tarik nafas Tahan tanpa bernapas Dengan membaca salawat Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ala sayyidina muhammad Adalah zikir yang sangat aguk dan dahsyat Di akhir zaman ini Dan tujuan utama daripada zikir ini Adalah sebagai pembuka Untuk mempercepat proses hunting di dalam jiwa kita sendiri Sehingga Akhirnya dapat mencapai tahapan zikir yang lebih tinggi lagi Sekianlah Salam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!